Halo teman-teman semua, saat ini saya berada di kapal Sinabung dalam perjalanan dari Sorong ke Ternate dan saya ingin mereview kapal ini untuk teman-teman semuanya bagi teman-teman semua yang ingin melakukan perjalanan dengan kapal ke M Sinabung ya siapkan dulu barang-barang anda yang pertama, yang kedua pastikan anda sudah mengikuti prosedur kesehatan yaitu sudah vaksin ketiga atau bolster kemudian kalau anda bervaksin satu kali perlu share atau vaksin pertama kedua maka perlu anti-ticket kemudian belilah tiket resmi di PELT ini adalah contoh tiketnya harga tiketnya Rp230.000 kalau anda beli di travel tambahkan biaya administrasi Rp10.000 jika teman-teman naik di kelas ekonomi maka teman-teman akan mendapatkan racang tidur dengan jumlah penumpang yang ada di kelas ekonomi seperti ini ini adalah kelas-kelas ekonomi di lantai 2, 3, 4 dan sekarang kita berada di lantai 5 nanti akan tertera di tiket yang teman-teman beli itu nomor deck misalnya deck 5 ranjangnya adalah 163 tapi berhubung karena ya penumpang tidak disiplin tidak ada pengawasan maka sekarang banyak orang menempati ranjang tidur tidak sesuai lagi dengan deck atau nomor ranjang tapi mereka tidur dimana saja sesuai pilihan masing-masing hari ini saya mengalami hal yang sama bagi teman-teman yang memiliki tiket teresmi teman-teman akan dapat catah makan pagi, makan siang, dan makan malam ini adalah contoh menu makan malamnya jadi ada nasi putih kemudian sayur kol ada potongan kacang panjang juga ada potongan terong rasanya cukup asin kemudian ada ikan seperti ini yang kurang begitu bersih jadi makan saja ya kemudian dikasih juga minuman seperti ini di Lawrence People kemudian ada satu botol air minum jadi ikan ini tidak dibersihkan isi perutnya ini masih ada langsung dipotong saja digoreng dan sisiknya juga tidak terlalu dibersihkan jadi rasanya masih anjir waktu kita makan meskipun sudah digoreng untuk penumpang kelas ekonomi akan menempati ruang-ruang seperti ini di dek 2, 3, 4, dan 5 jadi tempat tidur yang berjajaran di ruang-ruang terbuka luas seperti ini padat ya nanti akan ketemu juga para penjual barang-barang seperti ini di atas kapal mereka adalah di atas kapal karena penumpang dilarang untuk melakukan penjualan apapun di atas kapal di dekat ranjang tidur penumpang biasanya disediakan tempat-tempat atau kantong-kantong sampah seperti ini dekat tempat tidur juga ada toilet seperti toilet pria ini kita akan lihat dalamnya ya seperti ini penampakan toiletnya ini kebetulan sudah dibersihkan tadi ada wastafel untuk cuci muka dan tempat buang air besar atau BAD ya khusus di dek 5 ada warung untuk jualan makan siap saji dan beberapa jualan lainnya dan di setiap tangga naik turun di setiap dek teman-teman akan menemui para penumpang yang akan tidur atau berserhat di dekat tangga-tangga ini tempat pengambilan air minum air dingin maupun hangat dan teman-teman akan menemui juga orang-orang yang tidur seperti ini di sepanjang lorong-lorong yang ada di atas kapal ini teman-teman akan sering bertemu dengan para pedagang di atas kapal mereka ada orang kapal yang berjualan salah satu yang seperti ini adalah sedang menjual kacamata hitam satu lagi pedagangnya pengen jual baju dalam atau celana dalam yang satunya lagi jual minuman atau makanan ini adalah petugas-petugas kapal penumpang dilarang berjualan di atas kapal belanja hanya di toko kapal teman-teman akan menemui banyak sekali tulisan seperti ini dilarang merokok dalam ruangan ini ini pengumuman tentang covid dilarang merokok ada lagi penumpang yang tidak memiliki tiket akan didenda dua kali lipat kita 230 per orang berarti ya 460 ribu kena dendanya pastikan tiket sesuai identitas untuk asuransi anda percayakan ya bahwa para penumpang ini tidak memiliki tiket dan bisa naik ke kapal adalah ya satu dua orang beli tiket di loket pelni atau di agen resmi ya saya beli di agen resmi dan juga di pelni jika teman-teman menemui deck seperti ini itu deck 7 maka ini adalah deck terakhir untuk para penumpang dan di deck 7 bagian dalam ini kita masih menemui orang-orang yang santai mengisap rokok di dalam kapal padahal di sini tertulis dilarang merokok dalam ruangan ini ini di deck 7 ya dan yang mengisap rokok lagi santai di bagian bawah ini nah di deck 7 kita bisa langsung melihat keluar view seperti ini jika teman-teman melakukan perjalanan dengan kapal maka teman-teman akan menemui banyak destinasi yaitu pelabuhan-pelabuhan kemudian pulau-pulau kota-kota yang baru dan juga pemandangan seperti ini kita sudah di sore hari menyerang maghrib kita barusan keluar dari Sorong menuju Bacan dan kita masih berada di kepulauan Papua sebentar lagi matahari akan terbenam di luar banyak sekali yang menikmati suasana ini para penumpang di sebelah sini juga cukup banyak orang yang duduk menikmati suasana di sore hari selain tangga di dalam kapal di luar kapal juga ada tangga untuk menghubungkan deck deck 2 sampai seterusnya dan kita berada di deck 7 ini adalah tangga penghubung antara deck 7 dan deck 6 deck 6 dan deck 5 juga bisa melihat keluar dengan view seperti yang teman-teman lihat sekarang ini jadi bagian luar deck 7 ini kadang terlihat kosong seperti ini tapi malam hari akan menjadi tempat tidur bagi sejumlah penumpang mereka memilih tidur di luar seperti ini kalau ingin melihat pemandangan yang lebih luas silahkan datang ke bagian belakang kapal teman-teman akan melihat seperti ini ini kita berada di deck 7 tapi sedikit lebih nyaman jika Anda turun ke deck 6 dan ini adalah tangga naik di bagian belakang kapal dari deck 7 ke deck 8 dan di atas itu deck 8 adalah cafe wow kafenya di sebelah sana dan di sebelah ini orang-orang lagi istirahat atau berjualan jadi tempat ini juga digunakan sebagai tempat tidur tidak seperti awal dulunya ini benar-benar adalah cafe di area-area tertentu kita akan ketemu tulisan-tulisan seperti ini stop hanya untuk anak buah kapal nah ini ada sekoci penyelamat jadi kapal dalam keadaan darurat sekoci ini akan diturunkan untuk membantu penyelamatan para penumpang yang ada di air laut sekoci ini tersedia dalam jumlah 10 atau lebih duduk dengan suasana seperti ini adalah menyenangkan tetapi ini perhatian untuk kita semua jangan sampai lengah karena kalau terjadi sedikit kesalahan teman-teman akan jatuh dan tentu hilang terbawah arus air laut sekarang kita berada di deck 8 setelah deck ini tidak ada lagi deck di atasnya yang ada di deck tertinggi atau deck terakhir di kapal ini beberapa dari kita para penumpang yang tidak menjaga kebersihan akan membuang sampah seperti ini sampai yang dibuang sembarangan dan tersangkut di sini jika teman-teman bertemu dengan orang-orang yang berpakaian seperti ini mereka rela muslim yang sudah menggunakan pakaian untuk sebentar lagi akan melaksanakan sholat nah musyola berada di deck 7 bagian belakang dan mereka berdiri sekarang di depan musyola bersiap untuk sholat maghrib di sore hari ini jika masuk ke masjid atau musyola perhatikan tulisan ini tempat masuk pria disebelahnya tempat masuk untuk wanita jika masuk ke musyola perhatikan sepatu sendal harap dilepas dan taruhlah di sini atau biarkan saja seperti ini ini ada pilotnya untuk pria setelah masuk di bagian dalam setelah masuk di bagian dalam musyola kita akan temui juga tempat uru tempat uru pria lanjut ke pintu masuk musyola pintu masuk ini langsung ke dalam musyola dan itu jamaah sudah pada duduk di sana bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib sore hari ini inilah situasi dalam musyola kita sudah selesai sholat maghrib dan sekarang ceramah diisi oleh salah satu jamaah di dalam musyola ini sangat dingin karena si nyala dan ada kaligrafi dan ada musyola dan beberapa yang lain yang memberikan nuansa islami di dalam musyola ini pelaksanaan sholat pelaksanaan sholat wajib dalam musyola ini adalah dengan cara digabungkan sholat maghrib dengan isya kemudian suruh dengan asyar dan sholat subuh dilakukan secara terpisah di belakang saya ada tirai dan di belakang tirai ini ada jamaah perempuan yang melaksanakan sholat di belakang ini adalah salah satu sinikaligrafi Arab yang ada di musyola ini kita sudah keluar dari sholat maghrib di musyola dan kembali ke tempat kita dan masih di dek tujuh ini angin terasa sangat kencang di malam hari ini kadang nanti hujan dan andai berada di sini nanti kalau hujan pasti akan basah jadi biasanya rame ketika tidak hujan tapi setelah hujan datang semua akan masuk ke dalam untuk berteduh jika teman-teman mengikuti pelayaran di kapal ini maka teman-teman akan singgah di beberapa destinasi perabuhan di daerah-daerah atau kota tertentu seperti di subar ini kita tiba di kota babang bacan kebupaten halmera selatan ini adalah waktunya mengantri untuk pengambilan makan dan kebetulan kita mengantri untuk pengambilan serapan pagi antrian seperti ini dilakukan setiga kali dalam sehari untuk para penumpang kelas ekonomi untuk pengambilan serapan pagi makan siang dan makan malam ini adalah petugas yang memberikan makanan untuk mereka atau kita para penumpang yang antri untuk pengambilan makan jadi ini adalah makanan yang kita ambil tadi pada saat mengantri dan ini adalah makanan untuk serapan pagi ini iya jadi kita lihat lagi menu menu serapannya ini ada nasi kemudian sayuran ini mihunnya kebanyakan kemudian ini telur ya yang teman-teman lihat ini telur tapi sebenarnya bukan telur ini adalah tepung terigu yang dicampur jadi kelihatan seperti telur tapi ini adalah tepung terigu kemudian ada dikasih minuman ini jadi ini adalah menu serapan kita pagi ini jadi teman-teman semuanya kalau teman-teman perhatikan di kapal untuk saat sarapan pagi makan senang makan malam biasanya bersamaan petugas kapal akan berjualan kerupuk kemudian ayam goreng dan menu makan lain karena mereka tahu bahwa kita akan makan dengan makanan seperti ini pasti tidak punya selera karena makanannya seadanya seperti ini jadi ketika mereka berjualan dengan makanan-makanan seperti itu kerupuk kemudian ada makanan yang lebih bagus mungkin kita secara mau tidak mau harus beli makanan mereka juga jadi justru makanan mereka itu akan lebih laku pada saat dijual pada saat kita lagi dibagikan makan jadi kita pas tidak punya selera dengan makanan seperti ini maka kita mau tidak mau harus beli makanan mereka kalau di kapal hati-hati meneru barang bawaan di tempat-tempat umum atau tempat yang biasa orang berkumpul atau orang berlalu-lalang karena orang akan penasaran dan melubangi barang bawaan anda untuk melihat isinya dan kalau mereka tertarik bisa saja mereka akan mengambil seperti ini jadi selama kita berada dalam perjalanan kapal pelni dari pelobohan asal ke pelobohan tujuan ini kita mendengar banyak sekali keluhan dari para penumpang kapal pertama mengenai tempat tidur yang sudah tidak sesuai dengan tiket decknya maupun nomor ranjangnya karena sudah dipakai oleh orang lain kemudian yang kedua mengenai jual-beli ranjang tempat tidur oleh para calo atau buru kapal kemudian yang berikutnya adalah mengenai makanan makanan itu selalu menjadi keluhan masyarakat atau keluhan pengguna kapal para penumpang karena makanan yang disediakan di ekonomi itu makanan yang sebenarnya ya gimana ya terpaksa dimakan begitu untuk tahan-tahan lapar dan lebih lagi bahwa harga makanan di atas kapal penin dijual para petugas itu mahal sekali segelas kopi itu 15 ribu kalau 15 ribu itu di darat kita bisa dapat hanya sekitar kurang dari 5 ribu ya kan harga kopinya misalnya mocha kan 4 ribu jadi ya dengan 4 ribu kita sudah minum kopi mocha tapi disini menjadi 15 ribu kita malumnya ada penambahan harga karena kapal gitu ya tapi terlalu mahal karena harganya bisa 3 kali lipat lebih dari harga biasanya kemudian ya hal lainnya seperti kamar mandi WC dan itu kadang-kadang juga kotor dan sebagainya jadi kita juga meminta ketertibaan dari para pengguna kapal dan penumpang untuk tetap menjaga kebersihan dan lain sebagainya menggunakan peraturan kapal tetapi kita berharap juga dari para petugas kabal pihak pil untuk mengurus sebaik-baiknya ya terutama tempat tidur makanan dan kebersihan melayani kapal itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya terima kasih telah menyaksikan video ini mohon berikan dukungan dengan cara subscribe like dan juga share serta tinggalkan pesan pada kolom komentar sampai jumpa